Masalah inspirasi Youtube yang di tempat ini, bukan ada banyak teman-teman tentang buka Ya, kalau untuk buka sendiri ini memang inspirasinya itu dari sekitar Kita melihat apalagi sekitar sekitar memang buka juga Jadi, misalnya sekitar kondisi sekitar itu seperti apa sih buka yang semarang Ini, kalau misalnya perasaan itu Misalnya kan, juga di tempat ini yang orang Mungkin kalau perasaan itu pasti agak, tapi karena memang sebelum sepupir Kita juga dibedarkan belakang untuk berbicara di tempat umum Jadi, sedikit terletralisilah Jadi, kita tidak terletralis Apa yang ini? Yang terletralisilah Kalau, umumnya, buka anak yang lebih banyak Dulu anak yang lebih banyak Memang belum buka anak satu Tapi bahasa tersilapan contohnya Padahal dia tidak ada buka anak ini Ketika memiliki teman-teman teman-teman yang lain juga dan juga mempunyai kepercayaan ini juga dan pasti dari hasil misinya tersebut. Kalau uji siap kemarin 200 ribu, kurang lebih cuma 20 menit dan itu mungkin pada saat sedang melakukan studi praktik akuntasi di dinas keuangan itu secara tidak sengaja harus mendapat inspirasi tentang pemuda terus dibuat selama kurang lebih 20 menit. Dan selanjutnya cuma dari sisi-sisi tetap di sisi dari dunia yang misalkan juga mempunyai kepercayaan. Kalau uji siap keberapa banyak, sebenarnya nggak tahu jumlah pastinya berapa, tapi karena memang semenjak BCP itu senang dengan yang namanya Arya Sanam, Uji siap kemarin ini mungkin kurang lebih bisa lebih dari dua buku siap, tapi itu nggak semuanya bilang buku di kasihan dan gimana ya. Biasanya itu saya punya buku yang memang misalnya berisi semua. Biasanya itu kita baca kudangnya, untuk S.E.P. kelas 2 atau kelas 3, tapi misinya itu bisa di bahasa Sunda. Kalau di bahasa Sunda kan ada di dalamnya 3 jam. Nah, itu bisa membacakan sejap tersebut dengan bahasa Sunda dan alhamdulillah jalan-jalan kami dan makin mengambili sahaja. disitu juara sampai dengan segala ini untuk isinya sendiri, kalau untuk isi tentang pemuda sebenarnya lebih ke isi yang menurut kita sendiri di para pemuda di Indonesia karena kebanyakan pemuda di Indonesia itu hanya kenang katanya dia itu memang bisa menjadi penyujung di Indonesia bisa jadi akhir perubahan dan lain-lain dan lain-lain yang menurut saya sekarang ada pemuda sendiri yang menurutkan permasalahan-permasalahan di Indonesia karena itu di dalam visi itu saya menyimpir pemuda dan juga menjelaskan bagaimana sih pemuda ini harusnya di Indonesia itu untuk kebawasan pasti ada karena apalagi kalau misalnya kita memang senang dalam hal menulis atau misalnya untuk bekerja karena disitu kita punya ide sedikit atau punya hal yang jadi inspirasi kita tuliskan dari situ ada rasa kebawasan di situ pada akhirnya tidak difusikasi tapi dihubungkan dan diadikannya sendiri silahkan boleh kalau motivasi buat saya sendiri kalau sekarang itu benar-benar saya ingin mengembangkan karyanya saya jadi bukan cuma menulis terus disimpan seperti itu doang tapi pengikutnya ikut lomba-lomba yang lainnya ataupun tipe yang terbesar saya itu menantikan visi yang sudah saya pula nantinya mungkin entah berapa tahun selanjutnya saya bisa menantikan visi tersebut makanya dari sekarang saya tetap melalui-pelalui sehingga nanti visi yang saya buat juga menurus berdua dan lebih baik-baik-baik guys meski penghasil yang masih kurang itu pesananya pasti kita akan terbiasa untuk menulis jadi jangan takut untuk menulis yang sudah terima tulis dikatkan lagi menulisnya semoga kita semua bisa menjadi mahasiswa kebawasan komenda yang tidak menulis semoga selanjutnya ada menerus-menerus yang bisa meneruskan kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira terima kasih